Cerita Robo Lahma, Muslim asal Minahasa Selatan yang hibahkan tanah untuk gereja, luar biasa. Cerita tentang Robo Lahma, orang tua lanjut usia yang ada di desa Arakan, Kabupaten Minahasa Selatan atau Minsel, seakan menampar banyak orang di Indonesia tentang bagaimana agama tak harus menjadi pembatas untuk berbuat baik kepada sesama. Wow, luar biasa. Pak Robo yang lebih familiar dipanggil Pak Ade Robo di desanya adalah seorang Muslim yang justru menghibahkan tanah miliknya untuk dibuatkan gereja umat Nasrani. Tepatnya gereja G.M.I.M. Efrata Rap-Rap yang juga dikenal sebagai sebuah gereja basar. Bahkan, Pak Robo menyerahkan surat-surat hibah tersebut di dalam gedung gereja, di mana dirinya tetap tak meninggalkan ciri khasnya menggunakan peci salat. Kisah ini sendiri dibagikan oleh pendeta Weli Pudihang yang merupakan pendeta di G.M.I.M. Efrata Rap-Rap, wilayah semenanjung tat-tapaan di media sosial miliknya. Pendeta Weli mengawali tulisannya tentang nama lengkap Robo Lahma yang di desa Arakan dan desa Rab-Rap, lebih familiar dikenal dengan nama Pak Ade Robo. Menurut pendeta, dari bahasa tubuhnya terpancar kerendahan hati. Bahkan, saat menyerahkan surat hibah, pendeta mengaku dari cara sangat menyentuh hati. Sepenggal kalimat yang ia sampaikan sangat menyentuh hati saya. Pendeta, kenapa kita so tanda tangan surat hibah kita petanah for gereja besar? Pendeta ini, saya sudah tanda tangan surat hibah tanah saya untuk gereja besar. Itu arti yang Bapak Robo katakan kepada seorang Bapak Pendeta. Orang Muslim di Arakan menyebut G.M.I.M. Efrata Rap-Rap adalah gereja besar, tulisan pendeta. Menurut pendeta, hal ini adalah suatu prinsip hidup yang sangat luar biasa. Di saat manusia di jagad ini terpolarisasi dengan gaya hidup, tidak saling peduli dengan orang lain. Pak Ade Robo telah mengajarkan kepada kita untuk belajar menjadi manusia yang sesungguhnya. Kerendahan hatinya membuktikan ia sangat menciptai sesama manusia. Pak Ade Robo adalah seorang Muslim yang sangat taat kepada agamanya. Namun, dibalik ketaatannya, ia sangat mengenal ajaran Kristus. Salah satu bunyi firman Tuhan di dalam Injil, yaitu Kasihilah sesamamu manusia, kata pendeta di tulisannya lagi. Dalam unggahannya di media sosial, yang juga disertai dengan beberapa foto bukti, surat hibah, dan suasana penyerahannya. Pendeta Weli mengaku sangat bersyukur, karena tanah di mana berdirinya gedung gereja GMI MF Rata Rap Rap, Surat hibah tanahnya telah diserahkan oleh Pak Ade Robo kepadanya. Dan disaksikan Wakil Bupati Minahasa Selatan, pendeta Petra Rembang MTH. Apalagi momen itu terjadi di saat GMI MF wilayah Semenanjung Tapaan merayakan perayaan menyambut Yesus Kristus lahir di tahun 2021. Seorang muslim rela mengibahkan tanahnya untuk GMI MF. Nah, bagaimana dengan kita sebagai warna GMI MF? Apa tuh di rumah bawa di gereja? Bukan apa tuh di gereja bawa di rumah? Tulis pendeta kembali.